Intro 24 TPS yang tersebar di Provinsi Papua direkomendasikan lakukan PSU Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Hardin Halidin menyampaikan Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Kota Sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 Sebanyak 24 TPS yang tersebar di 9 Kabupaten Kota akan melakukan pemungutan suara ulang Dikatakan Kabupaten yang direkomendasikan melakukan pemungutan suara ulang Di antaranya Kabupaten Mambra Muraya, Kepulauan Yapen, Kerom, Biagnumfor, Sarmi dan Kota Jayapura Jumlah PSU sampai saat ini yang kami terima dari teman-teman di bawah Kabupaten Kota itu Total seluruhnya 24 Itu per tanggal 20 Februari 2024 Perinciannya ada di Mambra Muraya 10 TPS yang dilakukan PSU Kemudian di Kota Jayapura itu ada 6 TPS yang dimintakan untuk PSU Kemudian di Kabupaten Kepulauan Yapen ada 4 Selanjutnya di Kirom ada 2 TPS Kemudian di Kabupaten Biagnumfor dan Sarmi Masing-masing 1 TPS yang akan dilakukan PSU Selain itu di Kota Jayapura juga ada yang disebut dengan Dan itu juga rekomendasi untuk pemaksanaan pemungutan suara lanjutan Itu ada di 9 TPS Dan sampai hari ini kami juga masih menunggu kabarnya Masih ada Kabupaten juga yang melanjutkan itu menyampaikan rekomendasi PSU-nya Ini kita belum mendapatkan suratnya yang resmi sudah disampaikan atau belum Itu yang kita belum mendapatkan Jadi total ada 24 TPS Di 6 kabupaten Ada di 5 kabupaten dan si Kepulauan lagi Mencik-kepulau yang akan melaksanakan PSU 24 TPS yang tersebar di 9 kabupaten kota Yang direkomendasikan lakukan pemungutan suara ulang Hal tersebut dikarenakan terindikasi adanya pelanggaran Pemilo Ahmad Dunggair, AD Media Papua mengabarkan Terima kasih telah menonton!